Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Tadi ini Mas Pur masih ada di kota Solo, dan Mas Pur mencari suatu kuliner yang khas dari ayam goreng, yaitu di rumah makan adem ayam Solo di Jalan Selamat Ria di Solo. Ada apa? Yuk kita ikuti. Jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo Gika. Hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, saya masih berada di Jalan Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah. Jalan Selamat Ria di Solo merupakan pusat kota dari kota Solo. Pagi hari ini, saya akan mencoba untuk melakukan sarapan, dan setelah mendapatkan berbagai macam referensi dari teman-teman yang ada di sini, maupun dari subscriber kami, maka saya mendatangin rumah makan adem ayam Solo, yang berada di Jalan Selamat Ria di nomor 340 sampai 342 Solo, Laweyang, Kota Solo. Rumah makan adem ayam Solo ini sudah ada dari tahun 1969. Walaupun sudah ada dari tahun 1969, namun selalu menjaga cita rasa masakan dan pelayanan, sehingga mengikat hati bagi para pembeli dan pelanggannya sampai dengan sekarang ini. Presiden Gus Dur maupun Presiden Jokowi, beserta pejabat-pejabat lainnya, banyak yang suka datang ke rumah makan ini. Arti adem ayam ini adalah merupakan suatu kalimat yang mudah diingat, dan memiliki makna pelanggan yang datang, dan setelah makan di sini, pikirannya akan lebih tenang dan tidak gelisah, sehingga kita bisa setelah makan di sini itu hati kita akan adem. Itu adalah prinsip dari pengelola sehingga mengatakan rumah makan adem ayam. Jam buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam setengah 10 malam. Menu yang ada di rumah makan adem ayam Solo ini yaitu ada nasi gudeg, nasi kendil, nasi pecel, nasi livet, nasi rawon, soto, ayam, sapi, mie, aneka sambal, dan tumpah. Hari ini saya memesan nasi gudeg, nasi ayam, kangkung, dan teh panas. Menu yang kami pesan sudah datang, sehingga saya akan memulai mencicipi makanan ini. Ayo kita ikutin bersama. Mulai saya akan mencicipi dari menu yang ada di rumah makan adem ayam ini. Yang di sini itu favoritnya adalah gudeg dan ayam gorengnya. Saya akan coba dulu gudegnya. Gudegnya hampir sama dengan gudeg Jogja. Ini satu porsi seperti ini tadi. Ini ada nasi, kemudian ini ada gudegnya, kemudian ini ada telur, kemudian ini ada kreceknya. Kemudian untuk ayamnya, ayamnya di sini ayam suwir. Jadi tidak ayam dalam satu potong begitu, tapi ayamnya suwir. Kreceknya lumayan banyak ya, ini lumayan banyak. Saya akan cobain. Gudegnya dulu. Gudegnya tidak semanis gudeg Jogja. Kemudian Satu porsi ya, kalau kita lapar nih satu porsi tidak cukup ya. Apalagi siang-siang kayak gini. Apalagi kalau sama teman saya ini, ini porsinya sangat kecil. Nah, ayamnya suwir ya. Sama. Semua teksturnya empuk. Sehingga oke untuk dimakan. Ini saya akan coba mulai ke ayam. Ayamnya paling senang saya di sini itu, ayamnya benar-benar empuk gitu tadi. Jadi lihat ya. Kita lihat tadi. Ini ayamnya ayam kampung, bukan ayam negeri. Kita lihat ya. Gampang banget kitanya copot-copotnya seperti tadi. Karena ini benar-benar empuk. Lagi ya. Ini ada satu porsinya itu. Ini ada nasi, ada ayam. Ada ketimun, ada kors, dan ini ada cabainya. Sambal masuknya. Ini benar-benar. Ini enak sekali. Apalagi kita makannya ini masih dalam kondisi panas. Jadi mantap. Ini. Saya lupa, saya tadi hari ini pesen sayurannya, yaitu kangkung. Satu porsinya kangkungnya lumayan banyak ya. Seperti ini tadi. Ini kangkungnya saya kangkung polos seperti di tempat lain. Ini ada kangkungnya, ada kasi kuah, kemudian sama cabai. Sama otomatis adalah bumbu-bumbu. Ini juga sangat mantap juga. Tadi saya mengenai ayamnya tadi. Ayamnya adalah ayam kampung. Kemudian teksturnya sangat lembut, empuk. Begitu tadi. Dan bumbu-bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging dari ayam ini. Selesai sudah saya menikmati makan di rumah makan adem ayam Solo ini. Dan menurut saya tadi, baik kudeg maupun ayam gorengnya itu adalah kecoh sangat. Harga satu porsi nasi gudeg adalah 37.000 rupiah. Harga nasi ayam satu porsi 36.000 rupiah. Sedangkan apabila kita hanya ayam gorengnya saja, harganya 29.000 rupiah. Setelah selesai kita menikmati hidangan yang sudah kita pesan, kita setelah melakukan pembayaran, di sebelah kasir ini ada tempat untuk membeli oleh-oleh kas Solo. Jadi di sini kita bisa memesan apa yang menjadi ciri khas dari kota Solo maupun yang menjadi ciri khas dari rumah makan adem ayam ini, yaitu menu andalan yang bisa dibawa pulang yaitu gudeg kendil. Gudeg kendil merupakan suatu makanan oleh-oleh kas dari rumah makan ini yang bisa dibawa pulang, dan menu di sini tidak menggunakan bahan pengawet. Banyak kewisatawan dari Jakarta, Bogor maupun Surabaya memesan untuk menjadikan oleh-oleh gudeg kendil ini. Karena kondisi sekarang masih pandemik COVID-19, maka jangan lupa untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, ataupun selalu menjaga jarak.